Intro Sembilan namanya Febert Kuri Sahabat dan di hari selasa ini Sahabat ya, baru jalan lintas kota dibuka Dengan talkshow Suara Dewan Dan di Pagi hari ini dari pukul 10 hingga 11 Suara Dewan akan hadir Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam Dan kita akan membahas terkait Dengan kasus Yang lagi banyak dibicarakan Akhir-akhir ini bahkan dari minggu lalu Kasus ini banyak dibicarakan Dan sempat trending juga Viral Sahabat karena masyarakat mempertanyakan Kok bisa gitu ya Yaitu kasus dokter gadungan Dan dokter gadungan Barama Susanto Ini bekerja di PT Pelindo Husada Citra Atau PT PHC Rame di media sosial beberapa waktu belakangan Hal itu karena Tersangka ini sahabat Susanto Merupakan lulusan SMA Selama 2 tahun pelaku melakukan aksinya Di klinik Occupational Health and Industrial Hygiene PHC yang merupakan jaringan dari rumah sakit PHC Susanto disebut mencuri data Sahabat Tidak hanya mencuri data Tapi juga identitas Serta dokumen milik seorang dokter asli asal Bandung Yaitu dokter Anggi Yurikno Dan ini ternyata bukan pertama kali dilakukan oleh tersangka Kita pengen ngobrol bersama dengan seorang dokter Tapi juga anggota legislatif Sudah ada dokter Benjamin Christanto Mars Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Apa kabar dokter Benjamin Ketemu lagi dok Siap Baik Mbak Yanni Apa kabar semua pemirsa Daripada Radio Merkuri Salam sehat selalu Selamat pagi menjelang siang Dan ini tepat ya Karena kita ngobrol agot legislatif Kemudian seorang dokter juga Pastikan tahu bagaimana rekrutmen dan lain sebagainya Tapi pertama-tama komentarnya terlebih dahulu Dokter Benjamin terkait dengan hal ini Seperti apa kasus yang viral ini Kok bisa ya dok Gimana ini Jadi saya juga bingung kok bisa ya Kok bisa ya Seorang anak SMA Lalu bisa menjadi seorang dokter Padahal saya waktu dulu kuliah Itu 6 tahun itu setengah mati Ya OASnya itu susah Karena kita kan Perlu dipahami Bapak Ibu sekalian Kenapa dokter itu suatu fakultas yang sulit bahasanya Karena kita melayani benda hidup Atau manusia Beda dengan elektronik, teknik dan segala Nah manusia ini punya karakteristik yang berbeda-beda Oleh karena itu kita Setelah 4 tahun kuliah secara teori Kita sebelum lulus jadi dokter Kita harus praktek 2 tahun Untuk apa? Mengenal sifat karakter daripada manusia itu Dan kita tidak boleh bermain-main Kalau televisi saya betul kan rusak Saya bisa beli lagi Tetapi kalau manusia Kita obati salah Maka pertanggung jawabannya itu secara moral akan sulit Dan kita mau kasih keluarganya manusia baru ini bagaimana Di toko mana Jadi saya sangat sedih dengan adanya cerita ini Dan ini ternyata juga berkaitan dengan rekrutmen Menurut pengalaman dokter juga Karena kan dokter Benyamin juga sebagai seorang dokter Punya klinik juga ya dok ya Untuk rekrutmen itu harusnya Kalau menurut dokter Benyamin Seperti apa sih? Supaya tidak kecolongan lagi Gini dok Rekrutmen yang benar Karena kan tadi dokter mengatakan bahwa Kalau menjadi seorang dokter sekolahnya aja lama Perlu praktek dan lain sebagainya Karena kita berhubungan dengan seorang manusia gitu dok Rekrutmennya seperti apa seharusnya? Jadi sebenarnya kan pada saat Ada dua sistem yang salah di hal dokter Susanto ini Satu adalah Betul yang Mbak sampaikan Rekrutmen daripada rumah sakit PHC Kok rumah sakit PHC itu bisa merekrut seseorang Dan biasanya untuk membuat SIP Surat izin praktek Betul Dia itu harus mengupload data-data Begitu Lalu juga ada surat keterangan Umumnya saya mau praktek di rumah sakit saya Umumnya rumah sakit Sela Medika Maka dokter tersebut melamar Lalu kita membuat rekomendasi Yang menyatakan bahwa benar dokter itu bekerja di rumah sakit Sela Rekomendasi ini akan di upload Nah ini juga salahnya karena kan saya lihat dua tahun yang lalu Iya betul Artinya ini kan zamannya COVID Pandemi betul Nah kalau dulu itu semuanya berkas itu harus dibawa langsung Hard copy-nya Sekarang ini kan semua main upload, upload, upload Sehingga yang di upload itu soft copy bisa diedit oleh yang jago-jago Bisa ganti foto lah, ganti inilah Itu kan bisa mereka lakukan Nah jadi saya lihat proses waktu online ini dimanfaatkan oleh yang tersebut Nah tapi ada pertanyaan yang ganjil itu kan Berarti kan kalau umumnya Mbak Yanni ya Mbak Yanni Mbak Yanti melamarga ke saya Berarti kan KTP-nya harus sesuai Mbak Yanti Betul Ijazahnya harus sesuai Mbak Yanti gitu kan Nah KTP asli bisa kita lihat lalu kita buat rekomendasi Kok semudah itu Semudah itu PHC memberikan rekomendasi kepada yang bersangkutan Dr. Susanto Untuk dia upload bahwa dia memang bekerja di PHC Kalau nggak salah kan Dr. Susanto itu mengambil nama dokter lain Ya Dr. Anggi Yurikno Ya Dr. Anggi Berarti kan wajah yang KTP-nya kan mestinya beda Begitu Nah satu Susanto, satu Anggi kan udah jauh gitu ya Betul Kalau Anggi ke Anggun mah masih mirip-mirip Mungkin tipo tulisannya tapi kan hurufnya beda di awal gitu ya Jadi itu Kedua pada saat kita minta sertifikat-sertifikat Bahkan saya lihat di situ Tempat Dr. Susanto itu selain untuk MCU Medical Check-up Kalau nggak salah Kalau saya lihat perkembangan beritanya Dua juga yang bersangkutan pernah dikerjakan di K3-nya Pertamina Ya Nah setahu saya Saya juga punya sertifikat K3 Itu kita harus sekolah loh Untuk bekerja di suatu klinik atau perusahaan Yang klinik dalam perusahaannya Jadi harus ada K3-nya Nah saya minggung juga kok dia bisa dapat Begitu ya ceritanya Nah makanya kemarin waktu saya diwawancara beberapa wartawan Itu saya sampaikan ada solusi terbaik adalah Pada saat merekrutmen itu Oke lah Dia bawa kopian dulu dia kirim Tapi pada saat sudah diwawancara diterima Dia harus tunjukkan Hard kopinya Hard kopinya atau ijasa aslinya Nah begitu Kalau di rumah sakit kami Kalau perawat bidan selalu sudah kami minta ijasa aslinya Supaya kami tidak kecolongan juga Ya Jadi ijasa asli harus ditunjukkan Atau dilihatkan Atau dipegang Sampada direktur Rumah sakit ditunjukkan gitu ya Bukan hanya kopian Ya Nah demikian juga sebenarnya Proses SIP Kan dia kan punya SIP berarti Berarti Dinas Kesehatan juga berlakukan hal yang sama Artinya dia upload 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 boleh Oke disetujui Berdasarkan upload ya Tapi pada saat dia mau mengambil Mau mengambil di Dinas Kesehatan Dia harus bawa hard kopi asli Mana ijasamu Ini Mana STR-mu Ini Karena kita tahu Kalau buat dokter itu Dari Jakarta Dari pusat itu Kita dikirimkan kan STR yang ada legalisir Suma tiga Tujuannya apa Tiga itu untuk menunjukkan Bahwa kita hanya boleh Praktek di tiga tempat Betul Jadi pada saat Setahu saya Supaya ini tidak disalahgunakan STR yang distempel Legalisir asli itu Harus diserahkan Pada saat bikin SIP Iya Diserahkan aslinya Loh Kalau dia dapat tiga Dia Dia pakai buat 6 rumah sakit Atau tempat praktek Kan bisa dong Kalau tidak diambil Iya Nah jadi STR aslinya Itu dipegang Yang diregalisir itu Yang dikasih suman tiga Harus diserahkan Kepada Tempat praktek Jadi terbatas hanya tiga Nah pertanyaannya Kok dinas kesehatan itu Bisa kecolongan juga Iya STR aslinya itu Yang dilegalisir lah Itu kenapa tidak diambil Berarti kan dia bisa Praktek tiga dan empat Dan lima orang Begitu Berarti Sebenarnya kalau Kemudahan pengurusan Kepercayaan Instasi Mudah sekali gitu ya dok ya Karena kan ini Sebenarnya harus Mana nih yang asli Harus dibuktikan gitu ya Betul Oh ya karena Instasi ini yang Dari instasi ini Jadi gampang saja Jadi mudah percaya gitu Jadi ada beberapa Miss berarti ya dok ya Dari mulai rekrutmen Dan pengeluaran izin-izin Yang lainnya itu Di awal Apakah Ini kan ketahunya Saat perpanjangan kontrak Itu kan Dibutuhkan Data-data Atau berkas-berkas Dan salah satunya STR yang Menurut HRD yang sekarang Kok berbeda Baru ketahunya gini Itu kan sudah dua tahun ya dok ya Ini kalau Ini untung saja ketahuan Kalau tidak Bahayanya seperti apa dok Kalau benar-benar Ini kan untungnya Ditemukan saat di crosscheck Ternyata di website itu Ditemukan nama Asli pemilik Dari STR tersebut gitu ya Jadi kan Saya menganggap Anehnya begini Seharusnya Setelah kan STR atau SIP itu Berlaku lima tahun Dia kerja dua tahun Berarti kan Pemberlakuannya STR Atau terbitnya STR Sudah lima tahun yang lalu Betul Begitu kan Kurang lebih nih Kalau kalian lihat Lihat logikanya Kita kan tidak mempelajari langsungnya Iya betul Tapi kalau logikanya Dia udah kerja dua tahun Dan dia mau diperpanjang Berarti artinya SIP atau STRnya mati Dalam lima tahun yang lalu Itu yang pertama Kedua STR oke lah Keluar lima tahun yang lalu Yang tadi saya bilang Berarti pada saat Dia melamati suatu tempat Kan dia Harus membuat SIP di tempat itu Gitu Dia Pindah dari rumah sakit A Ke rumah sakit B Dia harus bikin SIP Di rumah sakit B Kecuali Rumah sakit tersebut Tidak minta SIP Jadi dia dokter tembakan Atau dokter part time Nah itulah yang cerita jadinya Nah ketahunya Baru setelah mau dibikin resmi Tidak cocok Nah ini kita tidak Dua tahun yang lalu Kalau sudah ada Berarti Dinas Kesehatan Kecolongan Tapi kalau ternyata SIPnya belum dibentuk Dia hanya dokter tembakan Ya berarti Dinas Kesehatan Tidak salah Gitu kan Tapi intinya Buat rumah sakit Maupun Dinas Kesehatan Tentu Harus pada saat Selesai recruitment Jadi kan orang Kelamaran kan bisa Email Bisa pakai post Nah tentu kan tidak mungkin Dia bawa yang asli Tapi pada saat Dia sudah diterima Yang aslinya itu Harus kita minta Tunjukkan Supaya jelas Dia dokter Atau Dia perawat Atau bidan Atau apapun lah Pokoknya yang tenaga medis Karena tadi saya sudah Prolong di awal Kalau tenaga medis ini Beda dengan Yang teknik-teknik lainnya Karena kita menolong manusia Saya juga berpikir Dokter Santoso itu kok Nekat dan Ya maaf ya bahasa saya ya Apa dia tidak ngerti Ini tanggung jawab moral Saya sebagai seorang dokter Kalau ngobatin pasien itu Kita berdoa Dan menolong dia Dengan tulus Harapan Walaupun dia bukan keluarga kita Yang kita harapkan itu Kita menolong dia Dia bisa sembuh Bukan soal uang Rupiah Nah menurut saya Yang gadungan Dokter Santoso itu Dia hanya mikirin rupiah Bisa kerja Nggak mikirin dia obatinya Bener atau tidak Atau dia kenapa Dia nggak mikirin Begitu Nah yang Medical check up Bisa saja Karena dia tidak ngerti Ada penyakit Lalu dibilangnya Normal Begitu kan Bisa aja begitu Nah itu kan bahaya Kalau perusahaan itu terima Memangnya suatu perusahaan terima Ternyata serangan jantung Ya Di perusahaan tersebut Siapa yang mau disalahin Betul Itu kan MCU-nya yang salah Ya Jadi Memang ada Kelarian-kelarian yang memang Ini Awalnya tujuannya Memang untuk Uang gitu ya Tanpa Melihat nilai Kemanusiaan Dari Dampaknya Dampak yang dilakukan Yaitu kemanusiaan Sahabat Kita akan kejadian terlebih dahulu ya Dan Saya masih akan menemani Anda Sama di perjalanan Suara Dewan Di edisi Selasa kali ini 19 September Dengan Hal yang kita bahas Kita obrolkan Yaitu kasus Dokter Gandungan Kok bisa Bersama dengan Dokter Benjamin Kristanto Mars Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Anda bisa bergabung Di lantai telepon Di 562-9096 Atau di Whatsapp Dan juga Whatsapp Messenger Di notepan 1 7396 Tetung di 96 FM Merguri ya 96 FM Merguri Sahabat masih Di perbincangan Suara Dewan Sahabat bersama dengan Dokter Benjamin Kristanto Mars Merupakan Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Gerindra Karena di Toksya Suara Dewan Kali ini Sahabat kita membahas Terkait dengan Kasus yang lagi Ramai di perbincangan Yaitu kasus Dokter Gadungan Kok bisa Selama 2 tahun Kemudian baru Ketauan sekarang Dan ternyata Pelaku ini Residivis Karena Tidak hanya kali ini Sahabat Sudah ada beberapa Laporan sebenarnya Dan IDI Pusat juga Berkomentar bahwa Memang sudah ada Laporan Dari Dokter Anggi Yurikno Yang Data pribadinya Digunakan Kemudian Ada juga Laporan Di Kalimantan Itu juga Pernah Dokter Gadungan ini Susanto Bekerja di sana Kemudian di Jawa Tengah Juga Sama Nah ini Pelaku Residivis Dok Ini bisa dikatakan Dalam tanda kutip Kecolongankah Apakah Karena kebutuhan Dokter di Indonesia Tidak sesuai Dengan jumlah Yang ada Atau Seperti apa dok Sehingga Banyak yang Dokter Gadungan ini Akhirnya tidak Terdeteksi Dalam tanda kutip Kecolongan dok Seperti apa Ya sebenarnya Si kebutuhan Dokter itu Si cukup tinggi Tapi terutama Di daerah-daerah Makanya dulu Waktu Seperti saya lulus Saya harus Islanya Mengabdi dulu Atau PTT Kalau sekarang ini Namanya internship Nah ada kebutuhan Di daerah itu perlu Tapi kan sayangnya Kan yang terjadi Di sini di PHC PHC itu Kota Surabaya Betul Artinya Tenaga di Surabaya Itu dokternya banyak Dan kampus ini Makin banyak Makin menjamur Betul Dulu hanya pemerintah Sekarang Mohd dia bikin Nah gitu NU bikin Nah jadi Mencetaknya ini Akan lebih banyak Dan akhirnya Nanti sama seperti Perawat bidan Akan kebanjiran Tapi kembali Ke masalahnya Adalah soal tanggung jawab Moral itu Mbak Jadi menurut saya Dokter Susanto Itu Memang Istilahnya Bonek Dan Ya Dia tidak merasa Terbeban Kalau Perbuatan dia Berdampak Kepada Keselamatan orang Sehingga Mungkin dia Di Kalimantan Pertama kali Dia uji coba Mungkin uji cobanya Di Kalimantan Ya Ternyata Masih di daerah Itu berhasil Dia coba-cobalah Di level Lebih tinggi Yaitu di kota besar Seperti Surabaya Ternyata Surabaya Berhasil Dengan Gaji sekian Apalagi yang tadi Saya bilang Pernah ditempatkan Di K3 Pertamina Menurut saya Lumayan tuh gajinya Nah Itu akhirnya kan Orientednya Money Betul Nah bukan Tanggung jawab Moral Gitu ya Gitu Nah jadi Kenapa bisa Begitu Sebenarnya Yang Mbak Yang disampaikan Residif Gitu Jadi dia punya Memang Mungkin itu sudah Jadi hal yang Biasa Gitu ya Dan bonek lah Bahasanya gitu Jadi gak Gak ada masalah Yang penting Dapat gaji gede Gak selesai Karena berfikirnya Wah yang pertama Lolos nih Kemudian coba lagi Lolos lagi Yang ini dicoba Lolos lagi Sama dua tahun Gitu ya Dan ini sudah Ada pertanyaan Yang masuk Dr. Benyamin Dari Pak Andika Mengatakan Melihat kondisi ini Jadi miris Tidak bisa Dibayangkan Mereka yang direwat Oleh dokter tersebut Dua tahun Si dokter gadukan ini Melalang buana Ini kan bentuk Kecerobohan Dinas kesehatan Dan juga rumah sakit Biasanya kalau menurut Dr. Benyamin Mereka yang praktek tersebut Syaratnya bagaimana ya Kok sampai kecolongan Terima kasih Ini Pak Andika Sidoarjo Ini dapilnya Pak Dr. Benyamin ini ya Jangan lupa ya Pak Andika 14 Februari ya Hari perantai Oh iya Hari valentannya Di Pencoblosan gitu ya Si Doarjo Dapilnya Dr. Benyamin Untuk sahabat-sahabat Merkuri ketahui Ini seperti apa dok Kalau pertanyaan Dari Pak Andika ini Ya jadi Betul sekali ya Pak Andika Samaikan miris Dan itu Suatu kecerobohan Balik rumah sakit Kalau Yang bersakutan Saya dengar Dituntut pidana Dan segala macam Menurut saya layak Gitu ya Karena yang tadi Oriented dia memang Money Uang semata Maksudnya dia menipu Banyak orang Nah memang Makanya rumah sakit Itu PHC maupun Dinas Itu ya Memang harus hati-hati Begitu Harus hati-hati Sekali Dalam Perekrutan gitu ya dokter Dulu Saya praktek dokter itu Di Sidualco itu Sejak 1994 Jadi saya termasuk Lansia sebenarnya Nah Udah praktek dokter Nah disitu itu Kita itu Islanya kita Sudah terpanggil Secara Janji kita Sebagai dokter Ya masalahnya Dia gak berjanji sih Nah gitu Jadi kalau waktu Kita Ada sumpah dokter itu ya Nah itu kita berjanji Pakai hukum Hipokrates itu Jadi kita harus Menolong orang itu Tanpa memandang Apapun Latar belakang dia Orang apa Suku apa Ekonomi apa Agama apa Itu Itu sumpah saya Gitu Jadi makanya Kita hati-hati Sekali Di rumah sakit saya pun Di rumah sakit Selamedica yang dicuat Itu saya pesankan Pada perawat saya Ingat ya Kalau orang datang Ke rumah sakit Artinya dia sedap Sakit Kesusahan Iya Betul Jadi jangan Mengerjain orang Yang kesusahan Betul Dia gak bisa jalan Apa salahnya Kamu ambilin kusi roda Karena ini kan Kalau dokter itu Kemanusiannya harus tinggi Nilai moralnya Nilai hatinya Heartnya itu Harus benar-benar Dijaga Nah menurut saya Dokter Susato Orientednya bukan heart lagi Money Karena kan memang Pengen mencari keuntungan Betul Dia gak mikirin Apakah itu sakit Batuk pilek Obatnya mentret Gak ada Pikirin lagi Begitu Nah Ya sangat sayang Itu yang tadi saya bilang Berarti Rekrutmen pegawai Baik di PHC Kan MCU Mau perusahaan-perusahaan Yang bekerja sama Dengan PHC Ataupun Pertamina Dia pernah Berarti rekrutmen pegawainya Itu Lost itu menurut saya Bisa aja Dibilang sehat Semua-mua Yang gak ada kelainan Nah itu kan Yang bahaya gitu ya Padahal Yang dimaksudkan Dengan peraturan Pemerintah Ada MCU Itu kan Menjaga Tenaga kerja itu Sesehat mungkin Tapi kalau Pemeriksaannya itu Asal-asalan Atau tidak benar Kan berarti kan Tujuan daripada MCU Atau medical checkup Itu kan percuma Karena yang melakukan Pemeriksaan juga Gadungan Tidak tahu ilmunya Gitu ya dok ya Dan dokter Benyamin Ini pengabdiannya Ternyata Sudah dari lama ya dok Di Sido Harjo ya Pengabdian akan dilakukan Terus ya dok Berlanjut ya Pengabdian Sampai sekarang ini pun Maaf Saya di rumah sakit saya itu Kalau yang minta saya Mbak-mbak yang tua Terutama Itu saya masih Gratis bak Dari dulu Biaya dokter saya Saya gratiskan Walaupun saya bukan Dokter gadungan nih Asli nih Sengah mati S1 nya di Unpad S2 saya Di Uner Gitu ya Nah jadi Ini asli bukan Gadungan Tapi saya gratiskan Dan mereka hanya Ganti obat Sekitar 40-50 ribu Sampai sekarang Jadi bayarnya itu Hanya 40 ribu Anak kecil 50 Ini saya jalankan Karena yang tadi saya bilang Kegiatan kita sebagai dokter itu Sebenarnya separoh Kita ini untuk bertanya Kalau dipanggil Yang maha kuasa Apa yang sudah kamu perbuat Gitu maksudnya Nah saya gak ngerti Moral dari dokter Susanto ini Sampai nekat itu Bagaimana gitu ya Itu yang saya tidak paham Bukan dokter dok Susanto dok Iya bukan dokter Ya sorry Ngaku-ngaku dokter Iya ngaku-ngaku dokter Kasian dokter-dokter Yang sudah belajar Mati-matian itu ya dok Maksudnya Ibi dengan dokter-dokter Demo gitu ya Iya Kok enak aja gitu ya Kamu ngambil-ngambil gelar Aku ini Iya Ini ada pertanyaan lagi Dari Bu Mira Bentuk keamanan data Juga menjadi penting Bagaimana Seorang pelaku ini Susanto ini Bisa dengan mudah Mencomot Kelengkapan dokumen Dari milik seorang dokter asli Apa yang perlu Dilakukan bercermin Dari kasus ini Ini bicara tentang Perlindungan data ya dok Ya Yang Harus dipahami Bahwa Pemilik data Harus menjaga Tapi kalau sudah di upload Itu kan menjadi Ranah dari Digital Dalam hal ini adalah Pemerintah gitu ya Untuk keamanan data Ini seperti apa Dengan mudahnya Hanya mengganti foto Dari milik Data-data milik Dokter Anggi Yurikno Si pelaku ini dok Seperti apa Kalau bicara tentang Keamanan data Teri kan ada yang di upload Kemudian Kemudian Apakah Ini masih Perlu kembali lagi Recruitment dengan Hard copy Atau ijasa asli Harus bertemu langsung Dengan kemudahan digital Atau seperti apa dok Kalau bicara tentang Ini kan juga Harus Menuntut kehatian Seperti apa dok Dokter Yamin Jadi betul Tadi saya bilang Saya juga gak ngerti Kayak saya punya SIP Saya punya STR Saya punya ijasa Kan Mustinya saya tidak pernah Upload ke Google Artinya Saya simpan itu Saya uploadnya itu Hanya Pada Google From From Umumnya yang dari Dinas Berarti kan Logika saya Logika saya Sebenarnya Kok dia hebat sekali Bisa mendapat Datanya dokter Anggi Ini logikanya Apakah dokter Anggi Itu Secerobok itu Dia mengupload Upload di Google Atau kita Ya kalau mau tahu Ya kita bisa search juga Ada gak SIPnya dokter Anggi Atau segala macam Nah Mustinya sih Saya pikir Tidak semudah itu ya Jadi saya punya Ijasa Selanjutnya Saya simpan di laci saya Begitu STR saya Saya simpan di laci saya Gak mungkin saya Upload Nah kalau sampai Ada di Di Google Itu berarti kan Ada kebocoran Dari data Ya Nah Apa itu Dokter Anggi Yang melempar Data sendiri Atau Data di Dinas kesehatan Yang keluar Nah Itu kan pertanyaannya Atau Karena kan Dia pasti ngambil Dari suatu Data Lalu dia Kalau gak salah Dengarnya ganti Foto Ya diganti fotonya Saja dok Nah Jadi kan Berarti dia bisa Upload Dan lengkap kan Berarti kan Ambil datanya Ijasa Betul Ambil datanya itu STR Begitu ya Ada sumpah dokter Umumnya gitu Nah berarti KTP Jadi kan Banyak data yang dia ambil Nah Ya menurut saya sih Ya saya hanya bertanya-tanya aja Dia bisa ngambil segitu banyak Dari mana Apakah seceroboh itu Dokter Anggi mengupload semua Atau jangan-jangan Dulu pernah asisten dokter Anggi Atau ini rentalan yang mengupload Nah Kan itu ada kopian ya Tapi Kita gak ngerti jauh lah Yang penting Ada suatu kecerobohan Sehingga data itu keluar Dan bisa dipakai Sebenarnya Kalau benar dokter Anggi itu Tidak Tidak mengupload Ataupun tidak memberikan Dokter Anggi berhak menuntut dia Ya Karena menggunakan Apa yang nama dia Gitu Karena kalau ada apa-apa Pasien meninggal kan Yang disalahkan dokter Anggi Betul Begitu Jadi Kalau unsur pidanya Memang ada gitu ya Tapi dilihat juga Sebenarnya ini Adakah celak kebocoran data Gitu ya dok Supaya hal ini tidak terjadi lagi Orang-orang seperti dokter Gadungan ini Susanto ini ya Untuk mengambil data-data Yang dimiliki oleh pasien Bahkan Ternyata Susanto ini Pernah Menyamar jadi dokter kandungan dok Kemudian Nah Spesialis kandungan Kemudian ada Di Jawa Tengah Bantul Atau dimana itu dok Perawatnya yang melaporkan Sebenarnya Sudah ada laporan bahwa Kok aneh dokter ini Saat menemani Sesar Tapi tidak bisa dok Itu ada laporan Seperti itu juga Tapi kenapa Tidak ditindak lanjuti Akhirnya baru yang di Surabaya Itu ketahuannya Apakah karena daerah kecil Atau Nunggu di Surabaya Booming dulu Atau seperti apa Ini berarti Dinas kesehatan Dan juga Ini harus Interpreksi juga ya dok ya Berkaitan dengan hal tersebut ya Jadi ini Jadi catatan Bahwa Yang tadi saya bilang Recruitment di tempat Klinik Maupun rumah sakit Harus hati-hati Harus tetap meminta Ijasa-ijasa aslinya Ditunjukkan aslinya Bukan kopian Dua Dinas kesehatan Harus menjaga Data-data tersebut Dan juga sama Berlaku Pada saat Mengeluarkan SIP Minta Untuk menunjukkan Ijasa aslinya Nah takut saya Yang tadi saya bilang Selama dua tahun Dia sebagai dokter tembakan Artinya kan Dia tidak mengurus SIP Nah berarti Dinas tidak ini Tidak Belum sampai terlibat Berarti hanya PHC-nya Tetapi kalau SIP Sudah keluar Di PHC Kan berarti kan Dokter aslinya kan Praktiknya di Bandung SIP-nya di Bandung Yang asli Yang palsu ini kan Di PHC Berarti kan SIP-nya itu kan Dibuatnya di PHC Berarti kan STR-nya harus Sudah hilang dua Satu di Bandung Satu di Surabaya Kok bisa lolos Nah apakah dia sudah Ngurus praktek Atau belum Gitu kan pertanyaannya Atau hanya dokter tembakan Oleh dokter tembakan Yang lain cerita Hanya pihak rumah sakit Yang harus Lebih hati-hati Dan perbincangan kita Masih akan berlanjut Ya sahabat Karena saya ingin menanyakan Harusnya Hal-hal seperti ini kan Bisa direduksi Atau di Antisipasi gitu ya Sahabat Apa yang perlu diperbagi Tetap stay tune Di perbincangan Suara Dewan Di dalam tema Yang kita bahas adalah Kasus Dr. Gadungan Kok bisa Dengan resumber Dr. Benyamin Krisanto Mars Angkat DPRD Jawa Timur Fraksi Gerinda Dapilnya Sidoarjo Sahabat ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sahabat masih di Perbincangan Suara Dewan Ya di Kasus Dr. Gadungan Kok bisa Itu yang Kita bahas Sahabat di Perbincangan Suara Dewan Bersama dengan Dr. Benyamin Krisanto Mars Angkat DPRD Jawa Timur Fraksi Gerinda Dok Kasus Dokter Bukan dokter sih ya Gadungan kok ya Kasus ini kan Bisa dikatakan Pada akhirnya Menggerus Kepercayaan Masyarakat Bagaimana Masyarakat ini Harus dibangun kembali Keyakinannya Terhadap Tenaga medis Ini kan dalam artian Wah jangan-jangan Nanti yang Saya ini Saya kecurigaan-kecurigaan Itu akhirnya muncul kan Dengan pola rekrutmen Seperti apa Akhirnya mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Ya kalau Saya pribadi Mbak Yanti Kalau di tempat praktek Saya itu SIP saya Saya pacang Di belakang Bangku duduk saya Sehingga Orang yang melihat Itu bisa tahu Kedua Makanya Kalau bahasa saya Dulu Mbak Yanti itu Dan sampai sekarang Kadang-kadang pasien Karena saya banyak Kegiatan kayak gini Mereka nunggu Terus mereka bilang Gak apa-apa dok Yang penting Saya diobati dokter Benyamin Itu Sembuh Begitu ya Nah artinya Kita bisa menilai dokter itu Dari Kemampuan dia Apakah kalau kita Berobat Dikasih obat itu Langsung ada perbaikan Dari situ kan Kita bisa kira-kira Lalu Tidak ada Salahnya Pasien itu Bertanya Bertanya Om-om-omnya Dok sakit saya Sebenarnya apa Saya ini kenapa Begitu kan Lalu apa yang Saya harus Perbuat Om-om-omnya Tipes Oh ibu sakitnya Tipes Jadi harus Bebetres Makannya lembut Nah dari situ kan Kita bisa melihat Menilai Komunikasi Maupun Skillnya Memang Dengarnya Dokter itu Belajarnya dari Youtuber Betul Otodidak Dok Kan Jadi Redek kita ini Jadi 6 tahun itu Cukup dengan Nonton Youtube Waduh Susah-susah Ini Apa Para tenaga Menis Dokter-dokter ini Belajar Dianya otodidak Gitu ya dok Dan Yang tadi saya bilang Anak saya kan juga Sekolah kedokteran Itu Ngelupa Apa Aku ini Mesti harus begini Aku ditanya Ini patofisiologisnya Bagaimana Jadi Jadi Teman-teman Ini mesti pahami Misal semua Bahwa Menjadi dokter itu Diajarkan Logika Kenapa ini Begitu-begitu Bukan suatu Hafalan saja Ya Memang Yang tadi saya bilang Makanya Menjadi dokter itu Agak sulit Dalam tarik kutip Nah Makanya sayang sekali Ya bukan dokter Tetapi gadungan dokter Dan Susanto yang mengaku-ngaku dokter Dan Ya sedihnya Rumah sakit itu Begitu mudah Menerima Sampai kecolongan Dua tahun Nah Kalau ada SCP Kalau ada ini Kita belum tahu Kalau ada SCP Berarti Dinas Kesehatan Kecolongan juga Begitu mudah Mengeluarkan SCP itu Ini pertanyaan dari Pak Anton Dokter Benyamin Mengatakan SCP SCP-nya Dipajang Sedangkan orang awam Seperti saya ini kan Gak tahu Apakah SCP itu Asli Ataupun juga Palsu Bagaimana dok Untuk Orang awam ini Tahu bahwa Dokter yang Kita akan Memerisakan diri Itu memiliki SCP yang asli Gitu dok Ya itu tadi Yang saya sampaikan Selain SCP Tadi saya sudah jelaskan Pasien berhak Untuk bertanya Bertanya itu Sebenarnya adalah Mengecek Kemampuan dia Gitu bahasanya Begitu Bertanya umumanya Ini kenapa Ini penyebabnya apa Apa yang harus Saya lakukan Kalau begitu Ditanya dia Oh Kita mulai memikir Ini dokter asli Atau dokter-dokteran Gitu Kita harus Ya istilahnya Menguji skill dia Gitu lah Ilmu dia Bahasanya gitu Apalagi tadi ada cerita Pernah Apa Dokter Susanto itu Pernah jadi dokter Objin Ya Kebayang sama saya Berapa ibu-ibu Yang sudah dia pandang Ya 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 Dokter umum aja Lama sekolahnya Objin lagi Gitu ya dok Malah bukan ahlinya Sudah sok tahu Gitu ya dok Karena dokter Objin kan ibu Bayangin Itu Amil Pas berdan lain sebagainya Gitu ya dok Melahirkan itu Kita namanya Tuse atau VT Itu Ini orang gadungan Mente VCP Gak bisa dikirir Ya 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 Ngeri kali Ngeri tapi kan Kok bisa Akhirnya kan gitu lagi Pertanyaannya Kok bisa gitu Selama dua tahun ini Bahkan sebelum-sebutnya Juga kejadian Di tempat lain Dan yang perlu Akhirnya Di evaluasi Baik itu untuk rumah sakit Ataupun juga Untuk organisasi Atau untuk Dinas kesehatan Evaluasi-evaluasi Seperti apa yang Harus dilakukan Melihat kasus ini Ini kan yang Akhirnya booming Ternyata kan Sudah ada Dari beberapa Ini mungkin yang muncul Kemermukaan dok Mungkin ada juga Yang lain Seperti apa Evaluasi-evaluasi Yang harus dilakukan Jadi sebenarnya Buat kedokteran itu Untuk praktek itu Tidak seperti Sarjana Atau teknik lainnya Yang langsung bisa Buka Desainer Sebenarnya kita ini Sudah berjenjang Mbak Begitu kita lulus Kita ada ujian Untuk Tadi Untuk keluarkan STR Tadi Nah lalu STR itu yang boleh Keluarkan itu adalah Langsung dari Jakarta Begitu ya STR itu Dikeluarkan dari Jakarta Setelah Kalau dulu Zaman saya Lebih jahat lagi Mbak Harus kita isi Itu namanya Skor-skornya Berapa kali Ngikutin seminar Baksos Nah ada skornya Skor sekian Baru bisa Perpanjang STR tersebut Organisasi berarti Ada ya Enggak Itu di Kementerian Kesehatan Komite Itu Kesehatan KKI Kementerian Kesehatan Indonesia Nah dari situ Itu kita kan Bawa ke ID Makanya juga Waktu Omnibus Law Kesehatan Itu saya sempat Ngomong juga Ada sisi positif Dan negatifnya Sisi positif Controlling Seperti ini Berlaku Melalui juga Dibantuan Organisasi Artinya ID Tetapi Ada sisi Negatifnya juga Kan saya sebagai Dewan kan harus Seimbang walaupun saya Seorang dokter Betul Nah kadang-kadang Juga ada beberapa tempat Yang pengurusan ID-nya oleh Oknum lah Oleh oknum Yang dipersulit lah Minta uang Dan segala macam Ini oknum Sebenarnya Jadi kalau sebenarnya Kita kembali ID ini Fungsinya Hanya mengontrol Kejelasan dia Benar-benar dokter Atau tidak Itu sangat bermanfaat Organisasi ini Betul Jadi tidak perlu Dihapuskan Dihilangkan Karena setiap tenaga Kesehatan itu Ada organisasi Yang dokter IB Kalau bidan Itu IB Bidan Lalu Perawat itu PPRI Jadi semuanya Sudah ada organisasi Ya gunanya Untuk seperti itu Kalau spesialis itu Ada kolegium Masing-masing Jadi itu Buat mengontrol Tadi Nah dari situ kan Setelah kita dapat Rekomendasi Dari ID Saya mau perpanjang SCP Ada rekomendasi Dari ID Itulah berkas saya Yang di-upload Ke dinas Jadi Ijasa STR Rekomendasi Surat keterangan Bekerja di rumah sakit Begitu ya Itu semua Yang dinilai oleh Dinas kesehatan Kalau udah lengkap Baru dia Mengeluarkan SIP Jadi sebenarnya Sudah sangat berjenjang Sementara Menurut saya Dokter Susanto itu Memang Kalau bahasa Yang ditatikan Residif Artinya dia memang Sudah Mempelajari Celah-celah Lobang Kan setuatu sistem Pasti ada celahnya Nah celah itulah Yang dia manfaatkan Begitu ya Jadi memang Dari awal Pro-recruitment inilah Yang harus Bukan diperbaiki Tapi harus Benar-benar Waspada Harus benar-benar Diamati Diamati Dikontrol Supaya sesuai SOP-nya atau Rule-nya Sesuai dengan SOP Nah ini yang dari awal Mungkin Ada Ya mungkin karena Pandemi ya dok ya Jadi ya sudah lah Karena memang kekurangan Membutuhkan Membutuhkan Betul cepat Tapi harus juga Mengingat Jangan sampai Akhirnya Keselamatan dari Pasien ini Karena Keselamatan pasien Atau pasien Safety first Ini yang menjadi Hal yang utama Kehati-hati Harus Dilakukan oleh Pihak rumah sakit Atau rekrutmen Dari dokter Di awal ini Sahabat Dan Terakhir dok Terkait dengan Kasus ini Karena tadi ya Ini mungkin yang Baru muncul ke permukaan Mungkin ada lagi yang Di bawah ini Yang belum ketahuan Itu yang Harus dimunculkan Supaya tidak terjadi Lagi Trust isu Oleh masyarakat Kepada Terakhir Kesehatan Atau juga Fasilitas Kesehatan Layanan Fasilitas Kesehatan Ini yang Harus Dilakukan Seperti apa Sebagai Dewan Yang harus Juga Mengontrol Juga Memberikan Masukan Kepada Seperti Seperti Kalau Bicara Jangan Sampai Ada Dokter Dalam Tanah Kutip Tembakan Itu Tadi Yang Hanya Untuk Kebutuhan Saja Seperti Apa Jadi Saya Setuju Ini Mungkin Suatu Fenomeno Gunung Es Berarti Baru Ketemu Satu Saja Bawahnya Itu Buahnya Sebenarnya Tidak Senekatnya Dokter Susanto Yang Hanya SMA Waktu Saya Praktek Sebagai Kepala Puskesmas Kepala Puskesmas Di Daerah Itu Banyak Mantri Mantri Ataupun Ya Semacam Dukun Dukun Toga Yang Ngobatin Dengan Menggunakan Obat Tradisional Maupun Campur Obat Dokter Campur Dukun Dukunan Sedikit Minum Sebenarnya Pihak Kepala Puskesmas Atau Dinas Kesehatan Harus Men Sweeping Jadi Teman-teman Itu Sebenarnya Gampang Kalau Praktek Dokter Semua Dokter Harus Ada Pelang Nama Dokter Di Pinggir Jalan Itu Sebenarnya Membuktikan Bahwa Dia Sudah Berani Memproklamasi Saya Dokter Tapi Kalau Ada Suatu Rumah Tidak Ada Pelang Hanya Pelang Ditaruh Kecil Disebudikan Di Depan Rumah Tapi Di Pocok Ini Lucu Patut Dipertanyakan Mesti Kan Begitu Saya Jadi Dokter Saya Harusnya Pamer Artinya Bangga Artinya Pakai Pelangnya Kalau Bisa Segede Billboard Kasarnya Itu Ilustrasinya Jadi Kalau Ada Pelang Yang Kecil Imut Imut Malah Kita Bertanya Ini Oppo Termasuk Klinik Kalau Klinik Itu Berani Memasang Pelang Berani Menunjukkan Berarti Dia Icinnya Sudah Lengkap Kalau Klinik Yang Sembunyi Sembunyi Saya Suka Lewat Di Jalanan Bisa Menyembuhkan Wasir Ini 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 Banyak Ini Klinik Oppo Terus Kalau Kita Iseng Datang Obat Satu Itu Bisa Wasir Satu Itu Bisa Hipertensi Satu Bisa Kolesterol Pokoknya Satu Obat Itu Semua Jadi Kadang-kadang Hal Seperti Itu Yang Mesti Kita Hati-hati Kita Jangan Terlalu Mudah Terlalu Mudah Kadang-kadang Di Indonesia Ini Terutama Itu Yang Berbau Mistik Sedikit Itu Luar Biasa Betul Luar Biasa Jadi Saya Pernah Apa Dengar Ada Yang Pengobatan Dengan Menyedot Darah Gitu Ya Ini bisa Bikin Penyakit Semua Ya Kalau Secara Dokter Tidak Tidak Masuk Logika Gitu Tapi Orang Percaya Karena Menyoba Yang Begitu Apalagi Bayarnya Sekenanya Jadi Teman-teman Kalau Boleh Saya Kasih Nasihat Satu Pada Saat Praktek Dokter Satu Lihatlah Ada pelang namanya Ada SIP Atau Tidak Nomor Dua Kalaupun Dia Tidak Ada Dia Malu Malu Kucing Nah Bisa Kita Bertanya Ataupun Menanya Soal Penyakit Kita Bagaimana Dia Menjelaskannya Kalian Kan Bisa Nilai Ini Logis Atau Tidak Ngomongin Mencret Ngomongin Batuk Pile Gak Nyambung Gitu Kan Gatel Di Kepala Obatnya Salep Kaki Gak Nyambung Jadi Selain Sertifikat Dan segala Macem Juga Ya kan Jarang Saya pun Berobat Jarang Dok Mana SIP Jarang Tapi Secara Obrolan Kita Tau Silahkan Kalian Bertanya Karena Dokter Itu Tempat Bertanya Terhadap Semua Pajak Ini Pertanyaan Lagi Dari Mbak Rina Seperti Yang Saya Ketau Ya dok Untuk Ijin Praktek Itu kan Sulit Untuk Didapatkan Kalau Tidak Salah Butuh Waktu Yang Lama Kurang Lebih Empat Tahunan Apakah Itu Betul Ya dok Enggak Jadi Orang Orang Masa berlaku Aja Lima Tahun Kalau Empat Tahun Cuma Setahun Tidak Tapi Yang Tadi Saya Bilang Ini Juga Kita Diskusi Sama Organisasi Organisasi Oknum 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 Tersebut Yang Suka Nakal Suka Memperlambat Ujung Ujungnya Ya Kayak Di Zaman Dulu Kita Bikin KTP Itu Susah Oh Nanti Susah Gini Di Depannya Sudah Ada Maklar Yang Kerja Saya Bantu Jadi Di Organisasi Apapun Ataupun Sistem Itu Pasti Ada Yang Begitu Oknum Oknum Pasti Ada Oknum Oknum Ini Jadi Itu Yang Saya Bilang Sebenarnya Pada Organisasi Kamu Ngapain Persulit Kalau Memang Udah Memenuhi Syarat Kamu Udah Lihat Keaslian Keabsahannya Sah Nah Gak Usah Persulit Karena Kalau Kalian Persulit Maka Membuka Peluang Oknum Membuat Peluang Oknum Datang Nah Oknum Itu Tapi Tidak Sampai Empat Tahun Mbak Palingan Bulanan Nah Prosesnya Ini Kita Juga Minta Dari KKI Pusat Itu Kalau Udah Dikirim Jangan Terlalu Lama Dokter Se-Indonesia Kan Kebayang Mbak Jutaan Datang Satu Bulan Ini Barengan Umumanya 500 Ribu Jangan Sampai Berkasnya Ketumpuk Keklisut Nah Itu Juga Jadi Masalah Karena STR Ini Penting Untuk Pengurusan SCP Ini Sudah Bagus STR Diciptakan Dulu Walaupun Dia Udah Jadi Dokter Ada Ijasa STR Ini Dibatasi Tiga Legalizer Artinya Hanya Buat Tiga Tempat Lalu Dia Harus Ke Organisasi Dari Organisasi Dan Tempat Kerja Mengeluarkan Rekomendasi Baru Dia Bisa Ke Dinas Untuk Buat Ijin Jadi Tahapannya SOP Hanya Tiap Komponen Ini Baik Di Dinas Maupun Di Organisasi Kalau Menjawab Pertanyaan Yang Empat Tahun Tadi Dinas Organisasi Jangan Persulit Kalau Udah Lengkap Tapi Jangan Ceroboh Jadi Kita Harus Jaga Keseimbangan Jangan Mempersulit Jangan Ceroboh Jaga Keseimbang Ya Enggak Bulanan Tapi Kalau Sekarang Ini Sejak Ada Omnibus Kalau Kita Kasih Masukan Bahwa Kamu Tidak Boleh Gini Kayaknya Prosesnya Jadi Lebih Mudah Tapi Jangan Dimudahin Mudah Tapi Jangan Terlalu Mudah Paling Tidak Tetap Kehatian Itu Yang Utama Karena Kita Bicara Tentang Menangani Seorang Manusia Makhluk Hidup Ini Yang Kita Tidak Bisa Beli Di Mana Mana Ini Ciptaan Tuhan Kita Bicara Logika Bagaimana Mengetahui Merawat Ciptaan Tuhan Dan Sebenarnya Yang selalu Saya sampaikan Sama tenaga Medis Perawat Dan bidan Yang kerja Di rumah sakit Saya Saya bilang Itu kan Mereka juga Berkeluarga Artinya Mereka punya Orang tua Artinya Mereka punya Kakak Artinya Mereka punya Anak Kalau orang tuamu Digituin Rasanya Bagaimana Kalau kakamu Digituin Adekmu Digituin Anakmu Digituin Bagaimana Makanya Saya suka bilang Yang Kalau orang Sudah memilih Jadi seorang tenaga Kesehatan Jangan pikirin Duit dulu Nomor satu Ya Memang Prinsip orang Beda-beda Itu Prinsip pribadi Saya Jangan Pikirin Uang Dulu Tetapi Kita Pikirin Bahwa Kamu Sudah memilih Pelayanan Pelayanan Terhadap Sesama Pelayanan Terhadap Kemanusiaan Karena Kalaupun Kita Melayani Ya Buktinya Kayak saya Saya Seorang dokter Bisa masuk Politik Sejak 2014 2019 Anggota DPRD Nah Di wilayah Sidoarjo Yang bersaingannya Cukup kuat Hanya Itu Kesemuan Nanti Kalau kita Tujuannya Hanya Membantu Orang Tentu Yang Maha Kuasa Yang Akan Membalikkan Rezeki Dan Segala Macem Dibuka Jalan Jadi Jangan Berpikiran Menolong Orang Kesusahan Atau Yang Sakit Itu Gak Dapat Duit Langsung Oh Saya Gak Dibayar Pak Saya Suka Guyonan Sama Perawat Bidan Kamu Yang Tadi Saya Contohkan Bawain Kusi Roda Oh Gak Dikasih Tip 10 20 50 Gitu Kamu Gak 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 Yang Dia Layan Ini Manusia Begitu Dia Salah Anak Itu Meninggal Mau Gak Anak Meninggal Kalau Dia Salah Ibu Meninggal Ibu Meninggal Mau Gak Ibu Meninggal Mestinya Pikirannya Begitu Jadi Ada Tanggung jawab Moral Kembali Lagi Tiap Orang Punya Moral Ini Gak Ada Sense Of Humanity Gak Ada Itu Yang Tidak Ada Di Susanto Bukan Dokter Susanto Dokter Gadungan Susanto Dan Ini Kita Mengatakan Pelayanan Dan Pengabdian Itu Yang Utama Kalau Bicara Tentang Tenaga Medis Pelayanan Pengabdian Ini Juga Dilakukan Pada Masyarakat Dengan Tetap Menjadi Anggota Legislatif Anggota Legislatif Tetap Melakukan Pelayanan Dan Pengabdian Untuk Warga Sido Arjo Jadi 14 Februari Warga Sido Arjo Silahkan Melihat Mencari Foto Dokter Benyamin Baik Sebagai Closing Statement Di Perbincangan Kita Kali Ini Seperti Apa Jadi Pesan Saya Tadi Kepada Rumah Sakit Klinik Dinas Kesehatan Yang Tadi Harus Hati-hati Pada Saat Pengambilan Jadi Pada Saat Upload Boleh Saja Menggunakan Upload Yang Scan-scanan Tetapi Pada Saat Mengambil Mengambil SIP Di Dinas Kan Yang Keluar Dinas Harus Bawa Asli Termasuk Yang Kerja Di Rumah Sakit Atau Klinik Harus Bawa Asli Nah Itu Buat Organisasi Termasuk ID Dan Sekarang Tadi Ada Pertanyaan Empat Tahun Untuk Organisasi Apapun Namanya Ini Kalian Harus Hati-hati Tapi Juga Jangan Mempersulit Karena Kalau Mempersulit Ini Akan Ada Oknum Yang Bermain Nah Untuk Teman-teman Yang Mau Jajal Jajal Dari Dokter Bukan Dokter Susanto Susanto Anak SMA Seperti Susanto Janganlah Tiru Karena Ini Bukan Soal Uang Saya Tekankan Lagi Ini Bukan Soal Uang Jadi Kalau Jadi Tenaga Medis Itu Kita Harus Pikirannya Adalah Pelayanan Sesama Jangan Mikirin Duit Dulu Tapi Kita Ini Juga Tidak Akan Kalau Kita Nolong Orang Pasti Yang Maha Kuasa Akan Buka Jalan Untuk Mempermudah Kita Jadi Itu Closing Statement Saya Kalau Bicara Tentang Dunia Kesehatan Bicaranya Adalah Kemanusiaan Sahabat Jadi Itu Yang Menjadi Patokan Dan Hal Utama Jadi Ini Pembelajaran Untuk Kita Semua Sahabat Jangan Sampai Ada Hal-hal Seperti Ini Lagi Karena Ini Bisa Merugikan Masyarakat Karena Bicara Tentang Pasien Yang Sudah Kesusahan Ditambah Lagi Dengan Orang-orang Yang Seperti Ini Jangan Sampai Terjadi Kita Belajar Dari Kasus Ini Kalau Yang Mau Berobat Ragu-ragu Bayangin Ini Dokter Benar Atau Enggak Berobat Atau Dokter Benyamin Di Rumah Sakit Selajuan Ada Dokter Benyamin Kalau Masih Ragu Asli Titel Berakanya Juga Mars Master Administrasi Rumah Sakit Terima kasih Sekali lagi Dokter Benyamin Krisanto Bars Akut Tadi PAD Jawa Timur Fraksi Gerindra Kita Sudah Ngobrol Banyak Hal Terkait Dengan Kasus Sedang Viral Kasus Dokter Gandungan Kok Bisa Memang Terjadi Nah Ini Perlu Evaluasi Yang Sudah Dikatakan Oleh Dokter Benyamin Tadi Dan Jangan Lupa Sahabat Anda Bisa Menyaksikan Kembali Perjalanan Suara Dewan Di Youtube Channel Merkur Di Radio Merkur Dan Jangan Lupa Juga Di 14 Februari Untuk Warga Sido Arjo Anda Bisa Cari Foto Dokter Benyamin Kristanto Karena Beliau Melakukan Pelayanan Pengabdian Untuk Warga Sido Arjo Sukses Dokter Benyamin Baik Untuk Pileknya Dan Untuk Rumah Sakitnya Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Terutama Untuk Kemanusiaan Ya Sahabat Dan Waktunya Saya harus Pamit Untuk Diri Di Perbunjangan Suara Dewan Kali Ini Selamat Sari Stay Safe Stay Healthy Be Happy Dan Sampai Jumpa Sahabat Terima kasih Anda telah bersama Talkshow Mercury